Assalamualaikum Wr Wb Salam Ternak, Salam Wek-Wek Pada hari ini Kami akan menjelaskan Perlakuan Pada bibit bebek yang baru masuk kandang Umur 1-3 hari Ini adalah bibit yang datang Semalam Jadi Bibit yang baru datang Pertama-tama perlakuannya Kita kasih dengan air gula merah Pada tempat minum Setelah minum air gula merah Bebek dikasih pakan Jadi BR-1 Yang sudah dikasih dengan air Agar waktu makan pertamanya itu lembut Jadi ini ketika baru datang Adalah waktu pertama kali dia makan Selanjutnya perlu diperhatikan Lampu pemanas Yang berfungsi sebagai penghangat Bebek di dalam kandang box Atau di dalam kandang Apa namanya Pemanas ini Nah jadi kami masukkan Lampu pemanas 75 Watt Dua buah lampu Dua buah lampu Dengan ukuran Kandang box ini 90 x 2 meter Ini diisi 200-300 ekor Sampai berusia 20 hari Setelah 20 hari Bisa dipindahkan ke kandang Pembesaran Dengan kandang Pembesaran dengan lantai bambu Ataupun dengan lantai tanah Tapi di umur 1-15 hari Wajib dimasukkan di dalam kandang box Karena pada waktu ini Adalah sangat rentan sekali Kalau dingin Maka DOD akan mati Kalau kurang makan Maka pertumbuhannya kurang maksimal Alat reproduksi pada tubuhnya Tidak terbentuk sempurna Sehingga ke depannya Pada saat bertelur Maka tidak akan maksimal Jadi perlakuan Yang paling utama itu Yaitu pada masa pertumbuhan awal Dengan protein Dengan pakan protein 21% Kemudian untuk mengantisipasi Muka bengkak Senot, koreza dan sebagainya Kita memberikan pada air minum itu Antibiotik Bisa berupa trimizin Ataupun neomeditril Tiga hari berturut-turut Kemudian Tiga harinya Kita kasih air putih biasa Selanjutnya Tiga hari lagi Kita kasih vitamin Dan Hal seperti itu Diulang-ulang Sampai DOD Masuk usia Satu bulan Ketika sudah masuk usia remaja Pemberian vitamin Cukup satu minggu Satu kali saja Dan untuk pakan Ketika masuk usia Satu bulanan Bisa dicampur Konsentrat Dengan dedak Ditambah dengan sayuran Pada siang hari Ketika memasuki usia 18 minggu Baru menggunakan Pakan jadi Yaitu ISJ Sang Jawara Dengan Takaran pakan 130 sampai 140 gram Per ekor Per hari Ini adalah Ini adalah Ciri DOD Panasnya stabil Tidak menumpuk Dan tidak tersebar Menjauhi Bola lampu Jadi kalau menumpuk Maka berarti DOD Kepanasan Kedinginan Kalau dia menjauhi Sumber Pemanas Maka itu artinya Terlalu panas Ini DOD aktif Ada yang makan Ada yang minum Ada yang mendekati Manas lampu Artinya suhu Cukup stabil Dan inilah Suhu yang Ideal Yang dibutuhkan Pada Pase Pertumbuhan Awal Ini Demikian informasi Dari kami Kelompok Tani Sahwahita Kelurahan Balayagung Kejamatan Sekayu Salam Wakwek Salam sukses Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh